Selain informasi tentang lele tadi, ada juga informasi lain yang biasa kita peroleh melalui broadcast message. Misalnya kita tidak boleh menggabungkan antara mie instan dan coklat karena bisa menyebabkan keracunan bahkan juga kematian. Hmm, is that true? Sepanjang yang saya baca tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa mie instan tidak boleh dikonsumsi bersama coklat. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa ini berbahaya. Saya rasa mungkin itu hoaks juga. Ada sebuah pesan berantai yang memberitakan seorang wanita meninggal dunia setelah mengkonsumsi coklat dan mie instan secara bersamaan. Dan dalam berita tersebut juga disebutkan wanita itu mengalami kerusakan lima panca indranya. Namun benar atau tidak berita itu kita harus mengkaji ulang dan harus berhati-hati karena belum tentu berita itu adalah benar. Sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu adalah benar. Jika dikaji secara terpisah, coklat sendiri memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Di antaranya, coklat dapat mengurai resiko kanker. Coklat juga mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu juga dapat menjadi obat antidepresi dan dapat mengurai resiko serangan jantung. Berbeda dengan coklat, mie instan sendiri memiliki kandungan yang cenderung merugikan tubuh ketika dikonsumsi. Seperti zat lilin. Sat lilin ini merupakan zat pengawet yang membuat mie instan tahan lama. Natrium plifosfat. Bahan adiktif ini merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai bahan penyeimbang saat mie dibuat. Natrium karbonat serta kalium karbonat. Salah satu zat yang ada di dalam kandungan mie instan ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan asam. Tartazine. Bahan yang kerap disebut sebagai zat pewarna makanan ini digunakan sebagai pewarna mie instan agar memiliki warna kuning yang indah. MSG. Bahan ini kerap diketahui sebagai bahan penguat rasa yang ada terletak pada bumbu mie instan. MSG pada mie instan diketahui memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga memiliki dampak bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki kandungan yang merugikan tubuh ternyata mengkonsumsi mie instan bisa berdampak negatif bagi tubuh. Kenapa? Karena mie instan tidak bisa langsung dicerna apalagi diolah oleh tubuh. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh dokter di Amerika Serikat namanya dokter Joseph McCollah. Yang membuat penelitian dengan memasukkan kamera kecil seperti pil ke dalam tubuh yang telah mengkonsumsi mie instan. Dan ternyata mie instan yang sudah dikonsumsi 2 jam tidak dapat dicerna oleh tubuh. Ini membuktikan bahwa mie instan tidak baik bagi tubuh manusia. Ada satu lagi pesan berantai yang biasa kita terima yaitu jika kita mengkonsumsi bayam dan tahu secara bersamaan akan menyebabkan kista. Wow, benar gak ya? Menurut dokter Ramar Prasmusinto yang merupakan dokter kandungan di Rumah Sakit Brawijaya mengatakan hal tersebut adalah hoax atau tidaklah benar. Dan menurutnya pada umumnya ada dua penyebab kista yang sering dijumpai dan keduanya sangat jarang berhubungan dengan makanan. Penyebab yang pertama adalah bawaan lahir. Yang kedua adalah endometriosis atau pertumbuhan yang tidak normal di lapisan endometrium. Selain dua hal tersebut, jika dikaitkan dengan pola konsumsi yang dapat memicu kista adalah sering mengkonsumsi junk food. Kandungan hormon yang sering ditemukan dalam junk food diyakini bisa memicu polycystic ovary syndrome atau PCOS yang dapat mengakibatkan kista. Apa saja makanan yang tergolong makanan junk food dan apa bahaya dari mengkonsumsi makanan tersebut? Pertama adalah makanan kaleng. Makanan yang dikemas dalam sebuah kaleng seperti daging dan buah-buahan menjadi salah satu dari makanan junk food karena mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan. Dan sekaligus menurunkan nilai gisi dan juga nutrisi. Yang kedua adalah gorengan. Gorengan juga menjadi salah satu dari junk food karena mengandung lemak, kalori dan minyak yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan penyakit kolesterol dan juga jantung koroner. Yang ketiga adalah daging yang dibakar. Barbecue atau daging dan makanan lainnya yang dipanggang juga bisa menjadi salah satu dari jenis junk food. Dan dalam proses memasak menyebabkan daging menjadi gosong serta menimbulkan saat yang berbahaya bagi tubuh seperti kanker. Yang keempat adalah mie instan. Mie instan memiliki banyak sekali kandungan pengawet dan juga kadar garam di dalamnya menyebabkan cara kerja ginjal bertambah berat. Selain itu mie instan juga mengandung translipid yang akan memperburuk pemburu darah. Yang kelima adalah makanan manis beku. Makanan manis yang dibekukan seperti aiskrim atau kek beku dan lainnya biasanya memiliki kandungan mentega yang cukup tinggi dan akan mengakibatkan obesitas serta kadar gula bertambah tinggi. Yang keenam adalah jeruan. Seperti yang kita telah ketahui jeruan mengandung banyak lemak jenuh dan juga kolesterol yang akan menyebabkan meningkatnya resiko kanker usus, jantung koroner dan juga kanker payudara. Makanan junk food lain yang sangat berbahaya adalah manisan kering. Manisan kering ini mengandung garam nitrat yang bisa memicu timbulnya saat karsiogenik. Dan dapat berakibat pada gangguan hati juga bisa memperberat kerja ginjal.